Intro Lantas apa tanggapan mengenai tudingan ini? Kita akan membahasnya pemeriksa bersama dengan juri Ardian Toro, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas. Baik, kami juga sudah berupaya untuk mengundang sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto dan juga perwakilan KPU, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan jawaban dan juga masih menunggu jika nanti di pertengahan mungkin mereka bisa bergabung. Namun kita akan membahas ini saya ke Pak Juri terlebih dahulu. Pak Juri, tanggapannya mengenai tudingan ini? Ya, pertama tudingan seperti ini, yakni tudingan adanya upaya memperalat satu teknologi alat bantu yang disebut dengan sirekat, atau dulu namanya sito, atau yang sejenisnya, itu dalam setiap pemilu di mana sistem teknologi informasi digunakan, itu tudingan-tudingan seperti ini selalu muncul ya dalam pemilu. Terutama pihak-pihak yang merasa perolahan suara dalam pemilu baik legislatif maupun pilpres itu kalah bersaing. Jadi ini sesuatu yang selalu berulang dalam setiap pemilu. Tapi yang kedua, tentu kita harus meminta kepada pihak-pihak yang mengatakan atau menuduh atau menuding bahwa ada upaya untuk memperalat teknologi informasi ini untuk mengunci, atau untuk menyetir, atau untuk men-setting perolahan suara setiap peserta pemilu, ini mesti kita minta untuk menjelaskan bagaimana satu sistem informasi bisa mengunci perolahan suara yang sudah diberikan oleh masyarakat, kemudian dihitung oleh petugas, disaksikan oleh para saksi, dihitung bersama-sama secara manual, secara berjenjang, dilihat oleh semua orang, dan semua orang megang data, datanya tidak bisa dimanipulasi, tiba-tiba orang kemudian mengkaitkan bahwa perolahan suara atau sistem informasi itu bisa mengatur satu proses manual yang sama sekali tidak terhubung. kita punya 800 lebih, 800 ribu tempat menuntun suara yang menyebabkan di seluruh Indonesia, bagaimana sistem ini bisa mengatur, mengunci, dan mempola satu perolahan suara dari seluruh KPSI. Nah ini yang, apa namanya, mesti diminta untuk menjelaskan seperti apa, keterkaitan, atau seperti apa satu sistem bisa menyetir, satu proses yang sangat teknis dan manual. Supaya kita tidak terlalu, supaya kita tidak, apa namanya, berlama-lama membuat situasi menjadi saling curiga, saling menuduh, dan korbannya adalah masyarakat yang begitu saja percaya dengan setmen seperti itu, dan kemudian membangun persepsi adanya kecurangan pemilu yang disetting dari sistem informasi yang ada, misalnya begitu. Jadi ini, apakah sekedar perang Obeni, saya war, atau betul-betul kita ingin menyampaikan fakta yang sebenarnya. Baik, saya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, ini kan untuk penghitungan suara ini dilakukan dengan proses berjenjang. Yang sebenarnya dilakukan secara manual, kemudian meng-input hasilnya ke Sirekap. Nah sebenarnya, apakah memang ada celah untuk memasukkan skema, mengunci suara? Ya, saya bukan pakar IT, tapi secara logika sederhana, tentu algoritma itu kan bisa saja berpengaruh. Tapi kalau bicaranya soal algoritma, itu kan berarti kita bicara, seperti kata Pak Juri tadi, kita bicara soal penggunaan teknologi, teknologi digital, di dalam proses pemilu, kan gitu. Dalam hal ini proses penghitungan suara. Nah berarti kritik, atau kecurigaan soal algoritma itu, itu kan ditujukan kepada teknologi yang digunakan saat ini, yaitu Sirekap. Nah, apa namanya, kalau betul ada itu, ya tinggal ditunjukkan saja, gitu. Itu satu. Yang kedua, menurut saya, tudingan algoritma itu menjadi tidak relevan ketika kita kembali ke prinsip dasar dalam penghitungan suara di pemilu kita. bahwa yang dipakai itu adalah rekapitulasi manual berjenjang, dari mulai TPS sampai ke kecamatan, terus sampai ke tingkat nasional. Nah, kalau bicara soal penghitungan suara manual secara berjenjang, jadi gimana relevansinya algoritma itu, gitu. Itu yang, apa namanya, menurut saya kurang relevan, susah untuk dipahami, karena si rekap yang berbasis teknologi, yang mungkin saja diintrusi oleh apa yang disebut dengan algoritma, atau apa, itu kan cuma dipakai sebagai alat bantu. Bahkan sekarang tampilannya diubah oleh KPU, kan? Tidak lagi berbentuk tabulasi suara. Nah, yang dipakai adalah rekapitulasi manual. Nah, kalau ada masalah dengan rekapitulasi manual itu, kalau ada masalah, kan seperti ini sederhana juga, kan, mengamperifikasinya. Semua partai, semua paslon, itu kan punya formulir C hasil. Kalau dulu namanya C1. Kalau ada masalah, kan tinggal dibandingkan saja. Apa namanya, termasuk juga di si rekap itu kan ada, saya lihat, semua, mungkin belum semua ya, tapi formulir C hasil itu kan ditampilkan di situ. Dipindah, ditampilkan. Jadi bisa dipirifikasi dengan dua kali, dibandingkan antara yang ditampilkan di si rekap, dibandingkan dengan C hasil yang dimiliki oleh setiap paslon maupun partai politik, lalu dibandingkan lagi dengan hasil rekap oleh KPU, yang nanti akan diumumkan paling lambat tanggal 20 Maret itu. Jadi agak sulit sebetulnya untuk menyatakan bahwa algoritma itu sesuatu yang relevan, yang bisa membuat penghitungan suara ini disetir sedemikian rupa. Karena lebih mudah mengontrolnya. Itu hal kedua. Yang ketiga, selain si rekap kan alat kontrol atau alat pengawasan yang dipakai selama ini, walaupun tidak bersifat resmi, tidak langsung adalah hasil quick count kan. Hasil quick count dari berbagai lembaga survei itu bisa menjadi alat pembanding bagi hasil KPU termasuk hasil si rekap maupun hasil yang ditampilkan di rekap itu lah si manual. Nah, sejauh ini kan untuk pilpres terutama itu belum terlihat hal-hal yang sifatnya anomali gitu dari perbandingan-perbandingan itu. Gitu mas? Baik Pak Jayadi dan juga Pak Juri, kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa pernyataan Seksyen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengenai tudingan ini. Maksud baru kali ini, apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan si rekap untuk merancang suatu desain melalui VKON yang di-intercept. Ini ada bukti-bukti. VKON itu di-intercept. Tidak hanya untuk pilpres, tetapi juga... Saya kembali ke Pak Juri. Pak Juri tadi katanya ada kekuatan besar di belakang KPU. Sebagai orang yang pernah berpengalaman di KPU, Anda ingin menanggapinya seperti apa? Ya, seringkali kita mau ketawa juga sebetulnya. Tapi ya, kita harus jelaskan juga bahwa Pertama, tadi soal ada kesenjangan suara luar negeri di dalam negeri. Sebetulnya kalau kita lihat juga, perolahan suara masing-masing pilpres atau peserta pemilu partai politik di luar negeri, itu nggak-nggak. Seperti yang disampaikan bahwa 0-3 misalnya menang di semua atau mayoritas luar negeri, atau 130-an perwakilan luar negeri. Jadi, juga variasi dan 0-1 juga ada yang menang, 0-2 juga banyak yang menang di luar negeri. Nah, yang kedua, saya lumayan lama ya, seperti Mas Yadid juga, mengikuti pemilu. Baik sebagai pemantau pemilu, sekian panjang sejak order baru, kemudian jadi pelaksana pemilu, penyelenggara pemilu selama 14 tahun lebih, kemudian juga menjadi praktisi dalam pemilu ini, nggak pernah membayangkan ya, atau nggak pernah kelihatan, atau jangankan kelihatan, membayangkan pun tidak pernah bahwa ada upaya yang secara istematis menggunakan satu sistem teknologi yang bisa menyetir tangan orang. Nah, mungkin orang bisa menjelaskan, seperti Mas Yadid tadi bilang, soal algoritma. Tetapi bagaimana algoritma itu bisa menyetir tangan orang dalam menuliskan engka? Pertama adalah tangan orang untuk memilih. Para pemilih menggunakan hak pilihnya itu, bagaimana algoritma itu menyetir tangan orang memilih calon 1, 2, 3, atau partai 1, 2, 3, dan seterusnya. Caleg ini, dan caleg itu, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana menyetir tangan dalam menulis peraluan suara di setiap TPS, setiap formulir, C hasil, di mana ada 7 orang petugas, 2 keamanan, sejumlah saksi partai politik, sejumlah saksi DPD, sejumlah saksi presiden dan wakil presiden. Semuanya melihat, memegang pulpen, memegang formulir, dan menyaksikan semua dalam penulisan itu. Dan kemudian dicumlahkan pada saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Lalu dicumlah lagi di tingkat kaupaten, kota, provinsi, sampai tingkat pusat. Seluruhnya sangat teknikal, sangat bisa dilihat, sifatnya manual, secara berjenjang, semua orang bisa melihat, semua orang mencatat, semua orang melaporkan. Jadi, Mas Hasto juga mesti kembali melihat bahwa BDIP juga punya saksi, 0.3 juga punya saksi. Tanya saja saksi itu, mulai dari TPS itu, apakah ada suara, ada penyetiran suara, ada penjumlahan yang tiba-tiba berubah secara misterius karena ada algoritma yang bekerja dan sebagainya. Jadi mestinya tanya saja kepada internal kita masing-masing, apakah proses itu atau tidak. Jangan kemudian membangun asumsi, kemudian berimajinasi terlalu jauh, seolah-olah ada kekuatan goib, itu kalau boleh dikatakan gitu. Kekuatan gaib, kekuatan teknologi informasi yang menyetir pikiran, menyetir tangan, dan menyetir nalar orang semua. Jadi, jangan kemudian kita tiba-tiba harus menjadi orang yang gak bisa rasional terhadap proses yang sangat teknis ini. Baik Pak Jayadi dan juga Pak Juri, hingga saat ini kami masih terus berupaya menghubungi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dan juga perwakilan dari KPU, tapi hingga saat ini masih belum bisa bergabung bersama kita. Pada sore hari ini, saya ke Pak Jayadi, Pak Jayadi, mengingat soal suara ini, masih soal suara, di Jawa Tengah sendiri, yang dimana dinilai awalnya sempat ini menjadi lumbung suara dari Ganjar Pranowo, tapi ternyata untuk Pilpres kemarin, Ganjar hanya memperoleh 7 juta suara, sementara untuk pasangan Prabowo dan Gibran ini memperoleh 12 juta suara. Nah, sebenarnya apa yang membuat Ganjar ini kalah di wilayahnya sendiri, yang ia pimpin? Ya, sederhana, sudah kita bicarakan panjang lebar sejak seprapemilu, suara Ganjar itu sangat berbasis suara PDIP. Satu. Yang kedua, suara Ganjar juga kebanyakan berasal dari suara pendukung Jokowi di tahun 2019 atau 2014, gitu. Nah, ketika apa namanya Jokowi berpihak pada Prabowo 02, ada Gibran juga di situ, maka para pemilih yang masih tinggal di Ganjar adalah para pemilih PDIP kebanyakan. Itu kalau kita cross-analisis itu, pemilih PDIP dengan pemilih Presiden, apa namanya, terlihat bahwa kebanyakan pemilih Ganjar adalah pemilih PDIP, gitu. Nah, dicek aja tuh hasil rekap KPU itu. Suara PDIP kan sekitar, apa namanya, di Jawa Tengah itu, kalau perkiraan quick count sekitar 27, 28, sementara suara Ganjar di kisaran 33, kan, yang diumumkan oleh KPU itu. Jadi memang basis kekuatan sekaligus kelemahan Ganjar adalah dia terlalu berbasis PDIP, tapi karena dia terlalu berbasis PDIP, tidak bisa keluar untuk memenjuk para pemilih dari partai-partai lain, misalnya. Nah, ketika Jokowi, yang pemilihnya ada dua jenis, pemilihnya itu adalah para pemilih PDIP plus para pemilih non-PDIP, ketika Jokowi berpindah tempat, maka yang pemilih non-PDIP itu pergi, termasuk di Jawa Tengah, gitu. Jadi, sederhana sih, menurut saya, untuk memahaminya, karena apa sebagian pendukung Ganjar itu, apa namanya, adalah para pendukung PDIP, dan mereka masih ikut presiden saat ini. Ketika Jokowi berpindah, meng-endorse calon, apalagi ada anaknya Pak Jokowi di situ, di 02, tentu saja itu sangat berpengaruh, begitu. Baik. Baik, saat ini memang proses penghitungan surat suara masih dilakukan, dan saat ini berada di tingkat provinsi, dan dihitung di KPU Pusat selanjutnya. Dan kita akan nantikan seperti apa penghitungan resmi dari KPU, dan juga pengumumannya nanti tanggal 20 Maret. Terima kasih telah bergabung bersama kami, ada Pak Juri Ardian Torok, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan juga Bapak Jaya Dihanan, selaku Direktur Eksekutif LSI, telah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!